Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara install browser Google Chrome ataupun browser Opera Mini. Karena beberapa hari yang lalu dan juga sering dipertanyakan oleh bapak-bapak ataupun para pengguna smartphone Android yang baru pertama kali bingung bagaimana cara pakai internet, bagaimana cara install browser. Nah biar tidak kaku-kaku banget, tidak takut bagaimana cara instalasi, bagaimana cara menghapusnya. Simak terus di video kali ini. Cara install browser Opera Mini ataupun Google Chrome di HP Android itu caranya cukup mudah. Pertama kita buka dulu Play Store seperti ini yang ada di HP Android. Kemudian kita ketekan Chrome atau Google Chrome di pencarian atau kita ketekan Opera Mini seperti ini di pencarian Google Play Store. Kemudian tekan tombol install. Sampai proses instalasi selesai, sobat bisa sambil ngopi. Untuk browser Opera Mini ini merupakan browser yang paling ringan dan cepat dan juga bagus karena tidak memakan memori yang cukup tinggi. Nah setelah proses instalasi selesai, nanti akan dibuatkan shortcut di bagian layar handphone dan sobat bisa juga untuk membuka yang lain. Nah untuk proses instalasi Google Chrome, sobat tinggal membuka atau ketekan Chrome di bagian sini, di bagian pencarian Google Play Store seperti ini. Nah kita tekan. Di sini saya sudah install ya sebelumnya, tapi kalau misalkan ada update biasanya muncul. Nah ini saya sudah install, install proses instalasinya sama karena saya ada update. Di sini saya tekan update saja ya. Nah saya tekan update sampai biar lebih paham bagaimana cara update aplikasi di HP Android. Ini juga saya jelaskan tinggal sobat tekan tombol update. Fungsinya apa? Agar sebuah aplikasi itu bisa lebih stabil ya. Bisa lebih efektif lagi karena beberapa bug sudah diperbarui. Untuk Google Chrome ini cukup sedikit memakan resource ya. Jadi sobat kalau misalkan handphonenya tidak terlalu besar RAM dan juga storage-nya, saya sarankan menggunakan Opera Mini ya. Karena cukup kecil dan cukup cepat untuk proses loadingnya. Kalau untuk Chrome itu prosesnya cukup lama karena memakan resource cukup tinggi. Nah ini kita bisa lihat shortcut Opera Mini di sini. Kita coba tekan, kita nyalakan. Kalau untuk pertama kali biasanya di sini muncul proses konfigurasi seperti ini ya. Oke, kita klik low, kemudian klik continue, kemudian klik continue. Di sini saya skip aja untuk proses set default karena saya set defaultnya itu di browser bawaan. Saya skip karena saya tidak menggunakan default Google Opera Mini. Di sini sudah tampak ya Opera Mini cukup mirip dengan Google Chrome. Bedanya itu ada beberapa menu ya. Nah untuk Google Chrome sendiri kalau setelah di update tampilannya seperti ini. Hampir sama. Cara sampai di sini dulu, cara instalasi browser baik itu Google Chrome ataupun Opera Mini. Jika ada pertanyaan ataupun kesulitan seputar Android, iPhone, Windows dan juga seputar program. Silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk share terus dan juga subscribe agar bisa bermanfaat dan berguna buat semuanya. Salam, titik koma dan Gatot ID.